Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto mengumumkan strategi pemenangan terhadap Baca Pres, Ganjar Pranowo dalam acara penutupan Rakernas 4 PDIP yang digelar di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu, 1 Oktober 2023. Pertama, Hasto mengatakan strategi pemenangan pemilu 2024 harus dilakukan secara gotong royong. Dengan strategi ini, Hasto mengungkapkan agar seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia untuk turun dengan berkomunikasi bersama rakyat. Kedua, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi sosok yang bakal mengumumkan Cawapres Ganjar dalam Pilpres 2024. Ketiga, Hasto mengungkapkan rakyat adalah pemegang kedaulatan negara sesuai dengan UD 1945. Sehingga, sambungnya, PDIP bakal melaksanakan pemilu 2024 lewat kampanye yang mencerdaskan bangsa. Keempat, seluruh simpatisan dan kader PDIP harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memenangkan PDIP dalam pemilu 2024 dan ganjar sebagai capres di Pilpres 2024. Kelima, Rakernas 4 PDIP mendorong penyelenggaran pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP di setiap tingkatan untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan dan jadwal pemilu 2024 sesuai asas pemilu dan dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel, tutur Hasto. Keenam, Hasto mengungkapkan Rakernas 4 PDIP mendukung untuk mengelola data partai politik, anggota partai politik, dan caleg di seluruh tingkatan dan DPD dengan mengedepankan kerahasian data pribadi sesuai U Perlindungan Data Pribadi. Terima kasih telah menonton!